Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Sebuah haram wa ta'ala Yang mana pada kesempatan kali ini Kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali Di channel Jalan Surga ini Tentunya dengan masih diberikan kesehatan Baik secara lahir maupun batin Dan semua kerikmatan serta karunianya Tak kurang dari suatu apapun Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tidak lupa juga Sebelum kursi lanjutkan Untuk lebih dahulu Mailah sama-sama Kita menyampaikan Salah dan salam Tentunya hanya kepada dia beliau Junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Salih wassalam Yang mana sama-sama kita ketahui Berkat beliulah Kita semuanya Khususnya umat muslim Dimanapun saja berada Telah dikeluarkan dari alam kegelapan Dan telah menuju alam nur Atau cahaya Seperti apa yang kita rasakan saat ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma salih ala syaitina muhammad Wa ala alih syaitina muhammad Allahumma salih wassalim Wa barik alih alfatiha Baiklah Kamu muslimin Rahimahullah Sabar jalan surga Dimanapun saja berada Yang dirahmati Ya Allah Ada kesempatan kali ini Yang akan bagus dibahas adalah Mengenai Tanda rezeki Sudah-sudaraku Tertutup atau ditutup Orang lain Silahkan disimak baik-baik Selengkapnya hingga selesai Supaya nantinya bisa dipahami Untuk sudaraku semuanya Tentunya Sudah tidak ada lagi Di jamannya semakin maju Dan modern ini Masih ada saja Orang-orang Yang akan berbuat Tidak baik Ya contohnya saja Akan menutup rezeki Seseorang Demi bisa melihat Orang tersebut Kekurangan dan Kesusahan Artinya Dia ingin Melihat tetangganya Orang lain itu Hidup penuh dengan Penderitaan Sial Bencana Dan musibah Supaya mereka bisa bangkru Dan sebagainya Nah seperti itu Biasanya Dikarenakan Ada rasanya dendam Sakit hati Maupun iri Nah itu Penyakit manusia Yang dimiliki oleh Seseorang Yang menutup Rezeki orang lain Nah pada kesempatan kali ini Abang Gusri akan Berbagi sedikit Umur pengetahuan Ciri atau tanda Rezeki tertutup Atau ditutup oleh Orang lain Sudara Salah satunya Itu Cenderung sial Karena apa Hal ini terjadi Karena dalam Diri selalu merasa Sial Dan jika di dalam diri Dan memiliki Pemikiran sial Maka pada akhirnya Akan terjadi Kesialan Dalam hidupnya Seperti pemikiran sebelumnya Jika dilakukan oleh Orang lain Agar kita menjadi sial Maka Orang tersebut Akan melakukan Mata tertentu Agar kita mendapatkan Kesialan Atau juga bisa Melalui makhluk halus Itu biasanya Mereka melalui Menggunakan Menteri seperti Jin Yang ditugaskan Untuk melutup Kejegi kita Ya tentunya Dengan cara Melakukan kesialan Dalam hidup kita Sehingga Orang yang sudah Terkena jin Dan atau Mantra Yang membuat dirinya Sial Maka orang itu tadi Akan selalu mengalami Apes atau sial Terus menerus Jadi Mengerjakan ini Salah Berdagang Salah Bekerja Salah Semuanya hanya sia-sia Sial Apes Sial Apes Dan seterusnya Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Biasanya Tanda itu juga muncul Dibaringi dengan rasa Sering sakit-sakit Orang yang sering Mengalami sakit-sakit Dan sembuh Tapi Gak lama Sakit lagi Artinya Sakitnya ini aneh Sakit Tiga hari Atau seminggu Sembuh Nanti dua Tiga hari Sakit lagi Dan itu berlaso Cukup sangat lama Bahkan diperiksa oleh dokter Pun tidak ada Penyakit apa-apa Itu Di antaranya Merupakan Tanda-tanda Atau ciri Rezikinya Sedang ditutup oleh Orang lain Dan biasanya Orang melakukan itu Atau yang menutup rezeki itu Dia menggunakan Bantuan jin Atau kodam Yang memiliki Energi yang negatif Nah Jika sering sakit-sakitan Dan sudah diperiksa oleh medis Atau dokter Dan tidak ada penyakitnya Maka hal tersebut Bisa dikaitkan dengan Hal lain Yakni Ada orang Yang menutup rezeki kita Ya Efek atau dampaknya Akhirnya sering mengalami Sakit-sakitan Dan Sembuhnya pun Hanya sebentar Kemudian sakit lagi Sembuh lagi Sakit lagi Dan itu berlangsung Prosesnya itu Sangat lama Tidak wajar Itu diantara cirinya Nah kemudian yang ketiga Jika dalam keseharian kita Selalu merasa cemas Dan khawatir Nah Ini juga Biar dikategorikan Merupakan salah satu ciri Atau Jika rezeki kita Ditutup oleh orang lain Yang tidak menyukai kita Bisa juga pada saat Mengambil sebuah keputusan Jika mengalami Keputusan yang ragu-ragu Hal ini juga Biasanya Tidak akan pernah Berhasil Nah Itu karena apa? Ya karena hal itu tadi Merupakan cara Untuk menutup rezeki kita Yang dilakukan oleh orang lain Yang tidak menyukai kita Baiklah Kamu silimin Rahmatullahi Sampai jalan surga Dimanapun saja berada Yang di Rahmatullahi Kemudian yang berikutnya Atau yang keempat Itu biasanya Selalu merasa minder Nah Ciri atau tanda orang Yang memiliki rezeki ditutup Oleh orang lain Itu salah satunya juga Kita akan selalu Merasa minder Sebelum melakukan sesuatu Ya Namun Selalu merasa minder Hal ini bisa Dikaitkan dengan Adanya seseorang Yang menutup rezeki Maka dari itu Jika ingin melakukan Satu hal Harus optimis Dan juga Percaya diri Serta yakin Akan berhasil Sebelum ada Keyakinan itu Jangan dulu Diputuskan Atau dilakukan Ya Nah yang kelima Kemudian Itu biasanya Sudah tidak asing lagi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Sering terkena fitnah Ya Sering terkena fitnah Ini merupakan Hal suatu pertanda Atau ciri Jika rezeki kita Ditutup oleh orang lain Ya Mungkin saja Orang tersebut Yang menutup rezeki kita Itu merupakan Orang yang iri Atau Memiliki dendam Secara pribadi Keluarga kita Maka dari itu Orang itu akan Melakukan sesuatu Dengan segala cara Yang kurang bagus Yakni Menutup rezeki kita Dengan menggunakan Ilmu hitam Bisa juga Orang itu Apa namanya Mengirimkan Energi-energi negatif Untuk dapat Mengacaukan Pemikiran kita Membuat kita Selalu Persah Belisah Tidak menentu Ini itu biasanya Tanda-tanda energinya Kemudian yang keenam Dalam rumah tangga Merasa tidak nyaman Ya Itu karena apa Artinya dalam kehidupan rumah tangga kita Yang sedang di jalan ini Tidak ada rasa Nyaman Tidak tenteran sama sekali Jika ada masalah sedikit Akhirnya akan menjadi Pertengkaran yang besar Gara-gara masalah sepilih Jadi gede nih Masalah yang perlu Tidak diribukan Jadi ribut Dan sebagainya Akhirnya timbulan Pertengkaran Bahkan sampai ke perseraian Kalau kita tidak menyadari itu Itu bisa terjadi pada hubungan Suami istri Atau Anggota keluarga yang lain Cara yang dikacaukan Terlebih dahulu Yaiknu Apa namanya Cara mereka mengacaukannya Dengan metode Dengan pikiran kita Pikiran yang dirusak dulu Artinya Kalau kita sudah tahu seperti itu Kita butuh ketenangan Dan juga kesabaran Serta keikhlasan Dalam mengambil keputusan Supaya kita Tidak bisa Mengaruhi oleh Hawa atau energi-energi Negatif yang dikirimkan Oleh seseorang Kepada diri kita Nah itu yang ke enam ya Kemudian berikutnya Yang tujuh Rezeki itu selalu habis Rezeki yang didapatkan Itu selalu habis Dan tidak diketahui Dihabiskan untuk apa Uangnya kemana Perasaan baru saja Gajian Perasaan baru saja Pegang uang besar atau banyak Tapi habis lagi Dipikir-pikir kok Tidak tersisa Ini karena apa ya Nah itu biasanya Seri terjadi itu Nah itu juga merupakan Tanda atau ciri Rezeki kita Ditutup oleh orang lain Solusinya Kalau menurut Aba Gusli Sebaiknya kita harus Kembali bawah diri Dalam diri kita Masing-masing Jadi melihat Ada apa Yang salah Di dalam diri kita Mungkin saja Kurang sedekah Atau kurang Mawas diri Atau kurang Berbuat baik Sehingga rezeki kita Tertutup Yang membuat Rezeki kita Selalu habis Ya Dari situ kita bisa Belajar Nanti secara Pertahan Kemudian ke delapan Biasanya Tanda-tanda itu Datang sering Bermimpi yang Tidak bagus Atau mimpi buruk Nah ketika sering Bermimpi tidak bagus Atau menyarankan Atau menyarankan Itu Salah satu Tandanya Di antara Ciri-ciri 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 kita Sedang ditutup Orang lain Nah mimpi ini Datangnya bukan hanya Sekali saudaraku Bahkan Semalam itu Bisa dua tiga kali Walaupun sekali juga Kadang Bermalam-malam Mimpi itu Mimpi itu Mimpi itu Yang sangat menyeramkan Akhirnya mengganggu Untuk sasarat hidup Dikacaukan Yang mana dilakukan Oleh orang Dengan menggunakan Media-media jin Ini biasanya Atau maluk halus Yang memiliki Energi negatif Makanya dari itu Setiap dalam Pembahasan hidup-hidup sebelumnya Abang Gusul Selalu berpesan Atau wanti-wanti Sebelum kita beranjak Untuk beristirahat Mau ke tempat tidur Bersihkan dulu Tempat tidurnya Dan bersihkan dulu Diri kita Dengan cara Bersuci terlebih dahulu Berbudu Kemudian Membaca surah al-fateha Kemudian Ayat kursi Kemudian Al-ikhlas Kemudian al-falak Dan kemudian Diatri dengan anas Dan kemudian berdoa Minta perlindungan kepada Allah Sebelum kita Beristirahat Ya Nah kemudian Yang terakhir Saudaraku Ini cukup aja Diketahui Biasanya Posisi orang Yang harus menjadi Tuguh orang lain itu Selalu tersingkir Ya Yang artinya Ketika kita memiliki Kemampuan Atau juga skill Keahlian Yang menonjol Artinya Kemampuan yang bagus Ya Skill yang bagus Tapi pada endingnya Selalu kalah Dan tersingkirkan Oleh para pesaing kita Teman-teman kita Saudara kita Padahal kemampuan kita Di atas rata-rata Sedangkan mereka Biasa saja Bahkan Di bawah rata-rata Tapi ide Gagasan Apapun yang kita lakukan Tidak ada benarnya Tersingkir saja Jadi tidak pernah Menemukan kemenangan Dalam hal apapun itu Itu juga adalah Merupakan ciri-ciri Kalau rezeki kita Ditutup oleh Orang lain Jadi sesuai dengan Jodoh kontennya tadi Beberapa tanda Ciri Kalau rezeki kita Ditutup oleh orang lain Dan solusinya Nah sekarang kita Bicara solusinya Sebenarnya sangat mudah Saudara aku Di saat kita Menemui diantara Beberapa Tanda atau ciri Yang sudah bagus Disebutkan tadi Jangan pernah Untuk lupa Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita mengenal Yang namanya Garam Yaitu garam perosok Nah ini media yang sering Abah gunakan Dan sudah banyak Dipraktekan oleh Saudara-saudara kita Yang selama ini Menemui seperti ini Garam Garam kasar Jangan garam yang halus Garam kerosok Nah Itu caranya Tepat jam 12 malam Tepat jam 12 malam Garam tadi Ambil satu genggam Tapi Jangan lupa Untuk tetap Harus bersuci Atau bergutu terlebih dahulu Kemudian Ambil satu genggam Dengan menggunakan Tangan kanan Kemudian keluar Keluar ke halaman Menghadap ke Qiblat Lalu Bacakan Penuh dengar Kusyuk dan ikhlas Penuh dengar keyakinan Baca ayat kursi Sembilan kali Ya Ingat Ayat kursi Sembilan kali Setelah itu Tarik nafas Tahan Ucapkan dalam hatimu Ucapkan dalam hati kita sendiri Siapapun kamu Siapapun kamu Apapun bentuk energimu Dari manapun arahmu Kembalilah pada asalmu Asalmu Dan jangan pernah lagi Untuk datang kesini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Itu sampai nafas Kemudian tiup garamnya Tiup tiga kali ya Kemudian Taburkan di halaman rumah Lebih bagus lagi Kalau bisa Di sekilir rumah kita Sudah Setelah itu Dan lakukan hal seperti itu Selama tiga malam turut-turut Nanti insya Allah Sudara-sudara aku Akan merasakan sendiri hasilnya Akan ada perubahan Bisa jadi itu secara Spontan Drastis Bisa juga secara bertahan Semuanya Akan datang itu Sesuai dengan Keyakinan dan Keikhlasan Dari hati sudara-sudara itu sendiri Ya Baiklah Kau muslimin Rahimah turunullah Sampai jalan surga Dimanapun saja berada Yang di ramai Allah Abang Gus Likira Cukupkan sampai disini dulu Pada sepatnya kali ini Untuk sebagai penembus Ijazahnya Untuk siapapun yang akan Menggunakan amalan ini Abang Gus Likira Yang minta ditembus dengan cara Menekan tombol subscribe Dan share Atau bagikan video ini Sebanyak-banyaknya Ke sosial media manapun Agar nantinya Apapun yang sudah Dada aku amalkan Dari apa yang telah Abang Gus disampaikan ini Bisa lebih mustajak Bermanfaat Dan menjadi berkah Untuk kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Jika ada salah Dalam penyampaian Kata-kata atau penucapan Dan tak lupa juga Bagusnya mengucapkan Dan buat terima kasih Karena telah berkenan Menyimak video dan audio Ini hingga selesai Semoga ini bisa Bermanfaat Di akhir kata Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!